Aksi geng motor bikin resah bahkan di momen lebaran. Salah satu geng ini beraksi tega membacok seorang pemudik demi merampas ponselnya. Berikut liputannya untuk good people juga harus waspada. Dua kelompok geng motor bentrok di jalan raya Pasir Hayam, Desa Sirnagali, Cianjur, Jawa Barat, minggu malam lalu. Tidak saja saling serat, beberapa anggota geng motor malah memanfaatkan situasi dengan membacok dan merampas telpon seluler milik pemudik yang tengah melintas dari arah Bandung menuju ke Cianjur. Selain kehilangan HP, atas aksi sadis anggota geng motor ini, korban alami luka bacokan di bagian kepala, punggung, leher, hingga wajah. Korban pun sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah Sayang, Cianjur untuk mendapatkan perawatan intensif. Peristiwa ini langsung ditindaklanjuti polisi. Salah satu pelaku ditangkap dan diberikan tindakan tegas. Muhammad Aris Fadillah, alias Pelangi, tak berkutik dihadiahi timah panas. Pada hari Selasa, tanggal 9 April, pukul 16.00, tim unit 1 Resmob, Satres Kemur, Cianjur, berhasil mengamankan salah satu pelaku inisial MAP atau PP. Pada saat dilakukan pengamanan, sangka berusaha melakukan pelawan kepada petugas sehingga kita melakukan tindakan tegas dan terukur. Dari tangan pelangi, petugas amankan barang bukti kejahatan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman lima tahun penjara. Sementara, hingga kini Satres Krimpores, Cianjur, masih mengejar beberapa orang pelaku lainnya yang masih buron. Mugi Satria, melaporkan untuk NET.